Intro Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu Di saat aku beribadah ke istiqlal namun kamu, namun engkau ke katerdal Di saat bioku tertulis Allah SWT dan biomu tertulis Yesus Kristus Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salom Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Al-Kitabmu Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa Aku, kamu, kita Bukan istiqlal dan katerdal yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis Andai saja mereka memiliki nyawa Apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya? Sekarang saya juga berkesempatan untuk berbincang langsung dengan pendeta muda Johan Sunarto Gembala dari GBI Amanat Agung Penjaringan Jakarta Utara Tempat di mana pada saat itu Gus Mipta juga terut hadir dalam peresmian GBI pada 29 April 2021 Pendeta Johan, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa baik Luar biasa baik Nah, pendeta kita pengen tahu sih sebenarnya cerita dari peristilah yang terjadi di tanggal 29 April Apa sih sebenarnya acara tersebut, pendeta Johan? Iya, acara pada tanggal 29 April ya Itu adalah acara peresmian dari Geraha Amanat Agung dari gereja kami Awal mulanya seperti apa sih acara ini kemudian bisa terselenggara pendeta Johan? Iya, awalnya gini Kami punya keinginan bahwa gedung yang kami bangun ini bisa diresmikan Dari konsep acara tersebut adalah kami ingin melakukan suatu kegiatan berbagi kasih dari gereja kepada masyarakat sekitar Di dalam suatu bingkai kerukunan umat beragama yang memang selama ini sudah terjalin di lingkungan kami di wilayah RW15 keruluhan penjaringan Dan pada saat itu cerita ini juga didengar oleh Pak Helmi, SekJPBNU Dan beliau menyambut baik apa yang kita rencanakan untuk peresmian gereja ini Dan pada saat itu juga beliau juga sharing dengan teman-teman beliau yang lain gitu loh Salah satunya adalah Gus Mifta Beliau sampaikan kepada saya bahwa Gus Mifta juga berkenan akan hadir di dalam acara tersebut Jadi yang menjadi jembatan adalah Pak Helmi, Sekjen PBNU Pak Pendeta Johan sudah lama mengenal Pak Helmi? Sudah 2-3 kali kami bertemu dalam berbagai acara Dan kami sempat berbincang-bincang dalam hal-hal yang lainnya Begini Pak Pendeta Johan berarti yang mengundang pada saat itu Gubernur Anies dan juga Gus Mifta Untuk hadir dalam peresmian GBI itu undangannya langsung dari Pendeta Johan disampaikan langsung? Disampaikan langsung Tapi sebelumnya Pendeta Johan juga sudah mengenal Gus Mifta Belum Pernah berkomunikasi? Belum, pada saat pertama kali saya ketemu Gus Mifta itu pada saat diperkenalkan oleh Pak Helmi Jadi pada saat itu saya pertama kali ketemu Gus Mifta Artinya kenapa Gus Mifta pada akhirnya yang dipilih untuk hadir di acara tersebut? Seharusnya saya tidak punya pemikiran siapa yang hadir pada saat dataran tersebut Karena pemikiran saya adalah saya punya konsep tentang kerukunan umat beragama Siapapun dia yang mau hadir buat saya bukan sesuatu yang harus Harus dia, harus si A, si B, enggak Karena buat saya siapapun yang hadir selama mewakili umat beragama Buat saya enggak masalah Jadi nama Gus Mifta ini hadir itu keluar juga dari Sekjen PBNU Pak Helmi Iya Pak Helmi yang sampaikan kepada saya bahwa Gus Mifta berkenan untuk mau hadir di dalam acara tersebut Pendeta Johan mungkin saya pengen kebelakang sedikit Tadi Pendeta Johan sampaikan kalau akhirnya Gus Mifta hadir di situ Sebenarnya melalui perantaraan dari Pak Sekjen PBNU Pak Helmi Tapi saya juga sempat berbincang kemarin dengan Gus Mifta Sempat bertemu juga Sempat bertemu juga ya Dan Gus Mifta juga menyampaikan bahwa menerima undangan dari panitia penyelenggara acara tersebut Gimana Pak? Iya betul-betul Jadi pada saat saya diinformasikan tersebut Saya bilang sama Gus Mifta Gus kalau memang benar berkenan hadir saya senang sekali Gus Jadi Gus juga bisa memberikan suatu orasi kebangsaan buat kami Sesuai dengan nilai-nilai yang Gus selama ini ada Pendeta Johan mungkin juga sudah mendengar Atau mungkin akhir-akhir ini melihat ternyata kehadiran Gus Mifta di GBI Ramai ya oleh masyarakat nih Mendapat respon beragam dari masyarakat Pendeta Johan pasti sudah mendengar mengenai hal ini Bagaimana pendeta Johan melihatnya? Saya mendengar tidak ada sesuatu yang Buat saya berbeda itu wajar Justru dengan perbedaan itu baru adanya namanya persatuan Kalau tidak ada perbedaan kan apa yang mau disatuin gitu Semuanya sudah satu gitu kan Yang saya berharap saya berdoa bahwa Perbedaan itu bukan semakin mempercah belah kita ya Tapi perbedaan itu semakin membuat kita sadar bahwa persatuan itu dibutuhkan Jadi justru respon dan kontroversi di tengah masyarakat yang hadir ini Menguatkan pendeta Johan bahwa keberagaman itu memang mungkin untuk diupayakan dan bisa dilaksanakan Dan harus dibuktikan Nah pendeta Johan dengan viralnya peristiwa itu di tengah masyarakat Sempat ada respon-respon kemudian yang masuk ke pendeta Johan juga disampaikan ke pendeta Johan? Ada, ada beberapa yang merespon penyampaikan kepada saya Tapi disini tidak ada yang dimenangkan Disini tidak ada yang dirugikan Dan disini tidak ada sesuatu yang salah kalau saya nilai dari sini Karena kita tidak melakukan melanggar apa yang ada Acara kita pada saat itu bukan acara ibadah Bahkan dimulai acara itu dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama Jadi murni semuanya adalah acara seremonial peresmian sebuah gereja Betul Baik Terima kasih pendeta muda Johan Sunarto sudah berbagi informasi dan juga menjelaskan mengenai apa yang kemudian terjadi di 29 April 2021 Terima kasih pendeta Johan, sehat lalu Sehat lalu, Tuhan berkati Ya itu tadi penjelasan dari pendeta muda Johan Sunarto Kita akan temukan fakta berikutnya